Selamat datang di segmen 7 Pada segmen ini kita akan membahas tentang propagasi sumber garis Propagasi sumber garis ini menjadi sesuatu hal yang patut diperhatikan Karena biasanya propagasi sumber garis ini digunakan untuk menghitung bagaimana perambatan suara pada sumber yang bisa dianalogikan sebagai sumber garis Misalnya kebisingan dari lalu lintas itu kita biasa mengasumsikannya sebagai sumber garis Atau misalnya ada kebisingan yang lain yang memiliki karakter yang sama Tapi terutama memang digunakan untuk menghitung atau memperkirakan nilai kebisingan, perambatan kebisingan dari sumber seperti lalu lintas Sebenarnya setelah konsep perhitungan propagasi suara dari sumber garis mirip dengan propagasi dari sumber titik Nah sekarang kita akan coba bahas kalau misalnya nilai key sama dengan 1 Key sama dengan 1 berarti arah propagasi suaranya dapat dianalogikan sebagai bentuk tabung seperti ini Kalau kita ingat luas permukaan tabung adalah 2PR dikalikan dengan R ditambah dengan L Pada kasus ini kita biasanya mengasumsikan nilai L ini jauh lebih besar dibandingkan dengan R Sehingga nilai luasan si tabung ini kita bisa dekati dengan nilai 2PR dikalikan dengan L Nah disini persamaan ini sebenarnya mencoba mengasumsikan bagaimana propagasi suara pada panjang sumber garis yang didefinisikan nilainya dengan L Sehingga kalau disini ditulis bahwa luas permukaan I sama dengan WPA Ini sebenarnya key WPA jadi keynya disini sama dengan 1 Jadi 1W dibagi dengan 2PR 2PR ini dapat dari sini ini 2PR L ini sebenarnya diwakili oleh integral dari 0 sampai Lpdx tadi Jadi ini kalau misalnya kita integralkan si nilai L dikalikan DS ini kan dia akan menghasilkan komponen dengan L Nah si persamaan ini mencoba menghitung bagaimana propagasi suara pada panjang Pada sumber garis dengan panjang L Sehingga disini nilai Lnya saling pada akhirnya akan saling menghilangkan Sehingga nilai I kita bisa asumsikan nilainya sebagai W dibagi dengan 2PR Dan disini kita tahu I sama dengan P kuadrat dibagi dengan ROC Sehingga kita dapat P kuadrat sama dengan I dikalikan dengan ROC Dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa I ini nilainya sama dengan W dibagi dengan 2PR Sehingga P kuadrat sama dengan W per 2PR dikalikan dengan ROC Untuk menghitung tingkat tenganan suara yang dihasilkan sama seperti sebelumnya Kita tahu bahwa nilai Lp sama dengan 10 log P kuadrat per PR Sama dengan 10 log W per C dibagi 2PR dikalikan dengan PR referensi Ini nilai yang mewakili nilai P kuadrat Dan disini sebenarnya kita kalikan dengan nilai W referensi dibagi dengan W referensi Sehingga kita dapat 10 log W per W referensi Dikali dengan ROC dikali W referensi dibagi P kuadrat F dikali 2PR kuadrat Komponen yang pertama ini menjadi LW Ini adalah 10 log W per W ref Ini 10 log 1 per R Kita punya dari sini Dan di belahang ini kita punya semua konstanta yang disatukan Dengan asumsi ROC sama dengan 4, 1, 5 rails W referensi sama dengan 10 pangkat minus 12 W Dan PR referensi adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 W Maka kita dapatkan bahwa komponen ini yang di belakang sama dengan 8 Dan kita dapatkan persamaan akhir untuk sumber garis pada key sama dengan 1 Adalah Lp sama dengan Lw dikurangi 10 log R dikurangi dengan 8 Pada status yang lain kita biasanya Menganalogikan bahwa kendaraan itu ada di atas jalan Sehingga kita mengasumsikan bahwa nilai key sama dengan 2 Karena sumber sesuanya ada di permukaan yang keras Perhitungannya sama seperti hal yang sebelumnya Hanya saja yang membedakan karena disini Disini aslinya ada nilai 2 Karena disini kita punya nilai key sama dengan 2 Maka ini saling menghilangkan Sehingga persamaan akhirnya menjadi I sama dengan W Dibagi PR Ini sama sebelumnya Kita punya Kita tahu bahwa P kuadrat sama dengan W Dibagi PR dikali rocing Sehingga Kalau kita punya nilai Lp Lp sama dengan 10 log P kuadrat per referensi P kuadrat ini kita bagi yang di atas Jadi P kuadrat ini sama dengan W dikali rocing dibagi PR Ini P kuadrat Dan kita punya nilai Nilai per referensi Ini sama seperti sebelumnya Ini sebenarnya dikali dengan W Per W Yang sama dengan 1 Sehingga kita dapatkan 10 log W per PR Dan seterusnya Kita punya nilai LW Dari 10 log W per W 10 log 1 PR Dan kita punya komponen Konstanta di belahangnya Sama seperti dengan mengasumisikan nilai Impedansi 415 rails W referensi 10 x 12 watt P kasmit 12 watt Dan P referensi sama dengan 2 x 10 Pangat 5 watt Maka kita dapatkan Bawah nilai Lp Sama dengan Lw Minus 10 log R Dikurangi 5 Untuk P sama dengan minus 4 Saya akan cepat saja Maka persamaan akhirnya adalah Lp Sama dengan Lw Minus 10 log R Minus 2 Dan kita lihat disini Untuk nilai W yang sama Dan R yang sama Sumber garis Menghasilkan nilai Lp Yang lebih besar Dibandingkan dengan Sumber titik Karena kalau kita lihat tadi Sebenarnya komponen depannya sama Tapi komponen yang di belakangnya ini Nilainya lebih besar Komponen yang di belakang ini Lebih kecil untuk sumber garis Sehingga secara total Nilai Lp yang dihasilkan Akan lebih besar Pada sumber garis Dan Pada perhitungan sumber garis Kita tidak bisa menghitung Menghitung Kondisi sumber garis Pada 3 permukaan yang keras Atau Ki sama dengan 8 Karena Sumber garis tidak mungkin Terletak pada Sudut pertemuan Dari 3 permukaan keras Jadi memang untuk Ki sama dengan 8 Kita tidak bisa Hitung Itu saja materi di segmen 7 Terima kasih atas Hatianya Sampai jumpa di segmen 8